Terima kasih buat YouTube yang udah kirimin giveaway Wolverine Cloudnya ini Ini keren banget sih Ini udah datang langsung aja kita buka Ini keren banget sih Terima kasih You Toys YouTube What's up you toys kembali lagi di channel kita Sekarang gue akan mereview statue Yang namanya Diamond Select Toys Collectables Marvel Origins Yang dibuat pada tahun 2006 sampai 2007 Nah statue ini mereka tuh desainnya tentang awal mulanya Tentang tokoh-tokoh yang kita tau Tokoh-tokoh Marvel ya Gimana cara mereka dapet kekuatan itu Nah Diamond Select Toys Collectables ini tuh mereka ngebikin statunya Kayak gini nih Ini yang pertama yang gak gue kasih ke kalian ya Aduh nih Ini dia Ini originsnya Captain America Sayang kita udah patah Anak kucing ke situ Tapi setidaknya kita bisa menjelaskan Kita bisa mengasih liat main anaknya Eh sorry statue yang kayak gimana Nah ini awal mulanya Yang kayak kalian tau di filmnya Fresh Avenger Dia kan dulunya cungkering nih Kurus gak punya kekuatan Cuma model mental sama patriotismenya tinggi Tapi sangat amat terlemah dan ringkih Disitu dia di-enlist ke superhero programnya ini nih Kalau di komik tuh kalau gak salah namanya Operation Rebirth Itu dibikin sama pemerintah Amerika untuk melawan si Red Skull Karena Red Skull tuh dia menjadi pemimpin bagian espionage sama terrorismnya Itu dia berhasil banget Dan Amerika tuh bener-bener sakit deh kasarannya Kayak Gimana ya bukan sakit sih Itu ke huge blow banget Abis itu mereka langsung bikin tuh Mereka langsung bikin Operation Rebirth buat ke counterpart si Red Skull Jadilah Steve Rogers atau Captain America Nah ini dia nih originnya Tapi sayangnya yang gitu ispunya tangannya udah patah Karena pas tuh ada kucing Disini ada kucing Itu kena Jadi patah Abis itu udah asli Dia kayak megang serumnya gitu Ini ada nih vialnya nih Disini nih Ada kecil banget Kalian akan liat kok Nah Oke Gue akan membahas statue selanjutnya Ini dia Cyclops Dia pemimpinnya X-Men Ya Atau mungkin kayak kalian tau Dia Captain America nya versi X-Men Bukan sifatnya Tapi melambangin leadernya gitu Leadershipnya Dia adalah pemimpin X-Men Namanya Scott Summers Dia itu yang kayak kalian tau Kan taunya kalian Dia bisa ngeluarin laser dari matanya Kan padahal bukan Jadi matanya itu tuh kayak gateway between dimensions gitu Inter dimensions Jadi yang bisa beam yang keluar itu tuh dari dimensi lain Tapi medianya luat matanya dia Dan yang bisa menutup itu cuma eyelidsnya dia Sama ruby kalo gak salah Batu ruby apa kalo gak salah Jadi kayak kacamata mulu kan Itu kacamatanya specialized tuh Dan kalo kalian tau Cyclops itu Dipake Dipake yang kayak Alatnya itu tuh Disini tuh ada volumenya Bisa gede kecilnya Seberapa kuatnya Nah mata itu medianya Ini tuh ceritanya pas dia masuk ke rumah sakit Sebelum dia Pas dia masih SMA Dia sebelum dia join Charles Xavier Dia masuk ke rumah sakit Dan matanya di ini Matanya di Apa? Di bandage gitu Di perban Biar dia gak bisa Dia biar dia gak bisa liat Karena setiap kali dia ngebuka Semuanya langsung hancur Nah ini nih Ini kasian nih ceritanya Dan ini pas dia udah join X-Men Oke gue lanjut ke Salah satu tokoh Favorit gue karena ceritanya keren Daredevil Ini Daredevil yang jaman dulu Daredevil yang jaman dulu itu Kostumnya warnanya Kuning sama hitam Itu Daredevil yang jaman dulu Fursuitnya Gak sih kalo kalian nonton di Netflix itu sama tuh Dia pake Cuma pake-pake Kain doang gitu Abis itu bikin ini Abis itu juga udah yang kayak merah Nah Asal-masalnya dia Origin-nya si Daredevil Atau Matt Murdock Itu nama Nama aslinya Nah terus Dia ini matanya Kena keciprat sama Kayak Radioaktif Gitu lah Gak tau apa Matanya keciprat Terus malah jadi Heighten his senses Ya heighten his senses Di pendengarannya Jadi tajam Mata Cium Dan merasa juga semuanya Dia itu ya Ini fun factnya dia ya Dia itu Akurasinya 100% paling bagus Di Marvel Universe Dibanding Hawkeye Dibanding Punisher Dia paling bagus Kenapa? Karena dia bisa tau Arahnya akan kemana Dan dia itu kayak Kelawar Berdasarkan suara gitu Kan kelawar Track lui itu Kalo mau liat kan Nah dia kalo misalnya Kayak ada suatu getaran suara Dia bisa Dia bisa ngeliat Dan semua di matanya merah Dan kenapa dia ngambil dare double Karena itu nama bapaknya Bapaknya itu petinju Yang mati karena Dicurangin sama si lawannya Dia seharusnya kalah Tapi dia gak mau kalah Habis itu pas dia menang Dibunuh sama Si lawannya itu Dan dia ngambil Untuk menghormati nama bapaknya Dia pake dare double Tato si sebutan bapaknya Nah Oke gue lanjut ke Ini dia Victor Von Doom Dia itu anaknya Cynthia Von Doom Dia gak sama Yang kayak di fantasy 4 Yang kalian tau Yang awal-awak Chris Evans Menjadi human torch Itu Originnya gak kayak gitu Dia tuh aslinya Raja Enggak dia royal blood Dia itu Latverian Nama tempatnya Dia itu anak nobleman Yang tinggal di Negara itu Nah Dia itu kenapa Bukanya disfigured Bukan karena yang kalian Nonton di fantasy 4 Yang si Chris Evans main Enggak kan Kalau yang di filmnya tuh Dia naik pesawat Tiba-tiba kayak ada Satu ledakan Mereka akan ngasih Kota masing-masing Ada si human torch Si besar Fantastic Terus yang cewek Siapa sih namanya Su invisible woman Invisible woman Invisible woman Sama si The Thing Nah kalau dia Aslinya itu Dia tuh Belajar magic dari ibunya Dari buku-buku Yang ibu tinggalin Dia belajar magic dari situ Dan dia berusaha Mau mix magic Sama teknologi Eksperimennya gagal Meldak Kena mukanya Kayak kalian tau nih Mukanya display great Kayak gini Terus sama bikin dia Jadi gak stabil Keren ledakannya Tapi kayak kalian tau Sering komiknya Dia tuh Si Doom tuh selalu merasa Dia tuh penyelamat dunia Itu obsesinya dia Walaupun dia Caranya salah Tapi ujung tombaknya Dia itu Kerasa Kalau dia nyamatin dunia Yang gue suka sama dia Satu Yang kalau kalian Baca komiknya Jadi si Dr. Doom Dia mati Dia masuk ke neraka Terus disambut sama Mephisto Mephisto tuh dia Yang ngasih kontrak Ke Ghost Rider Kerennya dia Dia itu Ngetumbalin First love-nya dia Biar dia dapet kekuatan Jadi dia ngejual jiwa Pacar pertamanya Biar dia Dapet magic Nah pas dia masuk neraka Disambut sama Mephisto Dia bilang Gue bakal keluar dari sini Padahal kan pemimpin neraka Si Mephisto Bukan dia Pas dia ngomong kayak gitu Dia ngegebukin Abis si Mephistonya Sampai kiri Diku keluar dari neraka Itu yang gue keren Bayangin dong Lu mukulin Ngepe Dajjal gitu Lu mukulin Lucifer atau siapalah Itu yang gue suka Karena dia merasa Diri sepowerful itu Dia merasa Dia punya tanggung jawab Untuk mengelamatkan manusia Dari berbagai Bencana apapun itulah Tapi Dan sadarnya dia Oh Dan dia ngeburu Thanos Juga ada loh Di komik Asal kalian tau Thanos Dia menyebut dirinya Sebagai Tuhan Dan Thanos Cuman di Kayak dicekek Terus dicabut Pala sampai Luang punggungnya Itu yang keren Nah Terus terakhir Yang gue tau Pasti kalian semua tau Ceritanya Nah Gue sekarang akan membahas Hulk Atau Bruce Banner Dia tuh pinter banget loh Si Bruce Banner Dia punya Berapa belas gelar gitu Kalau gak salah Eh Sabin PhD apa Sabin kalau gak salah Apalagi gue lupa Tapi sebanyak itu Nah Yang kalian harus tau Dia ini Menjadi Hulk Karena Eksperimen yang gagal Yang gak marah dia sih Terlalu tinggi Abis itu kena ke dia Terus nambahin Badannya jadi kuat banget Setiap kali marah Nah kalau di komik Hulk itu sangat amat lah kuat Setiap kali dia marah Semakin dia marah Semakin kuat Nah Simple sih Gue kalau mau ngebahas Hulk Kalian semua juga udah tau Kenapa Karena ada di film Avengers Ada di film semuanya Sekarang di Marvel Untuk Ragnarok juga ada Jadi kalian pasti tau Kalau misalnya kayak tadi Kan gue bahas Kalian pasti belum tau dong Origin-originnya Nah Sekarang gue akan gak scratch Semua mainannya Yang tadi gue bahas Ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Lima mainan ini Kalau kalian lihat Gak terlalu detail Yang orang yang sebelumnya gitu Tapi pas sesudahnya Yang bagian gede gitu Detail banget Yang bikinnya sengaja Dari rawat mukanya Terus gini nih Captain ability kan Dia kayak Armornya tuh kayak Apa ya Kayak sisik gitu kan Nah ini detail banget Yang dibikinnya nih Dipahatnya bagus Ini juga sama Dan mereka ngambilnya Klasik semua ya Yang zaman dulu Bukannya sekarang Karena sekarang kan Dia cuma pake sana doang Terus dia Iya tapi dia lebih ada Armornya gitu sih Bukannya lebih jelas Ini warnanya Merah hitam Sama Ya merah hitam Terus ini Dia ganti-ganti Sekarang tuh Sengat gue Yang terakhir Dia udah gak pake deh Kalau gak salah Karena dia ngewakilin Newton tuh kayak di pulau Sekarang sendiri tinggal disitu Dia udah gak pake gini Semua orang udah tau Kalau dia Cyclops Tapi kalau kostumnya dia Dia tuh X Kostumnya dia Ini kompak warna biru Warna biru Merah Biru merah kuning Nah ini Captain America Yang jaman dulu Karena ganti-ganti Dan kita akan bisa Ngasih lihat disini Banyak Captain America Perbedaan armor-armornya Ini dibeli pada tahun 2006 dan 2007 Ya Dan pada tahun segitu Rate dollar Dikonvert ke rupiah Itu 1 dollar itu 9.000 rupiah Sampai 9.400 lah Kita lupa prosesnya berapa Ini dibeli Dengan harga 650 ribu Semuanya ya Ini harganya 70 dollar Semua Kecuali Hulk Hulk 75 Sorry Ini 1, 2, 3, 4 Ini harganya 70 dollar Yang Hulk 75 dollar Gue gak tau Kenapa lebih mahal Mungkin Apa ya Lebih langka kali ya Gue gak tau Kenapa lebih mahal Nah ini lebih gede sih Mungkin Mungkin lebih capek Waktu ini dibikinnya ya Nah Terus Ini kalau misalnya Di rupiahin itu 630 ribu 70 dollar itu 630 ribu Sampai 650 ribu Kalau yang 75 Dollar ini 675 ribu Sampai 705 ribu Nah Dengan jangka waktu yang cukup lama Ya Jangan jangka waktu 13 tahun Kalau dari Kalau dari 2007 Hitungnya ya 13 tahun 12 tahun Mainan ini Dan mainan ini Ya Hulk dan Daredevil Itu Satunya ini sekarang 3 juta Kan Rp. 100.000 Sekarang 15.000 Dan ini harganya 200 dollar Satunya Jadi 3 juta Dan kalau yang ini 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 gak ada Gak ada Mainan Gak ada mainannya sekarang ya Udah gak ada lagi Ini mainannya sekarang udah gak ada lagi Ini juga udah gak ada lagi Terus harganya pun juga gak tau Tapi Asumsi kita Karena ini gak ada Seharusnya langka ya Mungkin bisa lebih mahal Mungkin bisa sampai 4 juta Atau 5 juta kali ya Bisa 3 sampai 4 atau 5 Gak nyipe belasan tapi Nah Anaknya kita Kita punya 2 Nih Seperti biasa Kita punya 2 Dalam semuanya Armin kita punya 2 Bigo kita punya 2 Karena beli 1 tuh gak cukup Gak lah canda Tapi berarti kita punya 2 Nah Ini lumayan dong nih Dengan harga segini nih Anggep deh 4 juta ya Ini yang betul Waga 4 6 Tuh 24 juta Anggep kalau semuanya 4 juta ya Atau 3 juta Gak apa-apa deh 18 juta Tapi menurut gue bisa lebih sih Ini bisa 4 jutaan Nah Ini video part 1 Kita ada part 2 nya Ngebahas mainan yang sama Dari Diamond Select Dari Diamond Select Toys Collectibles juga Dan hero yang berbeda Yang gue suka dari ini Kenapa? Ini detail soalnya Kayak lu bayangin deh Selain ada orang bikin konsep mainan Before afternya Kan keren kan? Dan bagus idenya menurut gue Tapi sayangnya mereka udah gak ada lagi Dan kalau misalnya mereka mau ngebikin lagi ya Tau ngebikin lagi Saran gue sih Menurut gue Harganya kayak 1,2 Atau 2 juta Tapi dibikirin detail banget Yang bagus banget Nah Tau ngebikin lagi ya Tau ngebikin lagi ya Jangan lupa like dan subscribe video kita Dan klik jempol ke atas Jadi kalian suka video ini Dan kalau misalnya jempol ke bawah Kalian pergi aja dari sini Oke? Dan jangan lupa share ke temen kalian Yang pengen antusias dengan mainan Dengan superhero Dan pengen penasaran liat investment in toys Kita bisa memberikan informasi itu Oke? See you toys See you you toys Gimana sih? Oke You toys You too Section 6 Bye 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 Terima kasih telah menonton